Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, meresmikan sekertaria tim relawan pemenangannya di Aceh. Kepada calon pemilihnya di ujung pulau Sumatera itu, Sandi berkomitmen akan memperjuangkan butir perjanjian damai yang berpihak kepada masyarakat Aceh dan membangun ekonomi yang merata. Sandiaga Uno disambut dengan tarian Guel asal Tanah Gayo di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Lamprit, Banda Aceh. Selama dua hari berada di Aceh, Sandi mengaku mendapat sambutan dan dukungan penuh dari berbagai kalangan di masyarakat Aceh. Sandi mengajak seluruh tim sukses, baik dari partai koalisi dan seluruh relawan pemenangan untuk berkampanye positif, sejuk dan juga santun. Jika mereka terpilih dalam Pilpres 2019 mendatang, Sandi berjanji akan memperjuangkan butir-butir MOU Helsinki yang belum direalisasikan pemerintah Indonesia menghormati penerapan syariat Islam di Aceh dan menciptakan lapangan kerja serta mensabilkan harga pasar. Sementara Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf menargetkan Prabowo-Sandi menang 90% di Aceh. Sementara Ketua Umum Partai Aceh Sementara Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manafiz Sementara Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manafiz